jam 11.54 sampai di pertigaan kecamatan wanayasa belok kiri itu ke arah kali bening pekalongan sampai ke kajen linggo asri juga belok kiri pernah bikin videonya lewat situ nah belok kanan itu ke arah batur ke arah dieng nah kita pernah bikin video di jalur depan itu dari sebelah kiri dari kajen ke arah sebelah kanan ke arah batur dieng sekarang kita bikin perjalanan yang dari perempatan buntu nah ini udah masuk ke arah batur ini dari jalan ini dari wanayasa ini lurus terus udah sampai di daerah batur kalau waktu itu perjalanan malam nah sekarang ini kita bikin videonya di perjalanan siang nanti di pertigaan depan itu ada pertigaan yang ke arah ke petung kriyono ke arah bekasi itu dari dieng lewat petung kriyono rencananya lewat petung kriyono tunggu kelanjutan video berikutnya ini nih inget nih dari wanayasa waktu itu kita lewat sini malam-malam ini tanjakan yang waktu itu panjang banget gak habis-habis yang waktu itu kita lewat sini malam kabut tebel banget jam 2 malam nah ini inget nih lewat sini nih jam 2 malam ini tanjakannya lumayan terjal ini tadi nyantai sih jadinya agak lambat nih pindah ke mode manual dulu gigi 2 gigi 1 nah ini udah udah pake gigi manual tadi masih pake gigi D nah ini udah pake mode manual gigi 1 ini tanjakannya emang panjang banget waktu itu kita berlima sama anak istri tapi ya masih kuat-kuat aja sama aja sih ini sendirian sih emang waktu itu lewat sini malam-malam jam 2 malam di video kita sebelumnya yang dari Kak Jen ke arah dia yang tapi lewat Kak Jen Linggo Asri yang mau nonton videonya nanti kita kasih linkah di atas sini kalau enggak ya di scroll-scroll di channel video Go24 di scroll ke bawah masih gigi 1 aduh depan kok agak ke tengah-tengah nah ini masih gigi 2 tanjakannya masih panjang ini tanjakannya emang enggak habis-habis oh udah udah selesai nah sip ini dulu kita lewat sini malam-malam udah pindah ke Matic lagi masih di Kecamatan Wanayasa tanjakan Wanayasa barusan lumayan terjal waktu itu lewat situ lewat sini itu jam sekitar jam 2 malam sendirian ya aman-aman aja sih seharusnya itu tadi udah ancang-ancang dari awal pakai gigi Matic pakai gigi Matic pakai gigi manual dari bawah cuman lupa kalau ternyata di depan itu tanjakan Wanayasa ya lupa tadi begitu masuk ke pertigaan Wanayasa masih nyantai aja begitu nanjak masih pakai Matic baru ingat oh iya ini tanjakan yang waktu itu ini agak terjal ini makanya langsung dipindah ke mode manual pakai gigi 1 gigi 2 jadi sering banget yang pada nanya ya kalau tanjakan begini pakai L apa pakai D apa pakai ini itu waduh kalau Sienta itu modenya beda bisa pakai Matic emang basicnya Matic tapi bisa juga dipindah ke manual pakai gigi 1 2 3 dipindah secara manual namanya Tritonic namanya transmisi Tritonic nah ini sampai di pertigaan yang ke arah Petong Kriono nanti perjalanan selanjutnya kita dari Dieng mau ke arah depan itu ke arah Petong Kriono ke arah Pekalongan lanjut ke Bekasi nah ini berhenti sebentar deh depan itu ke arah Petong Kriono nah perjalanan kita ini sebenarnya mau lurus ke depan sana mau ke arah Pekalongan mau pulang ke Bekasi tapi karena video ini video ini kan jalur menuju Dieng ya seharusnya sih ke Dieng juga mau ngapain gak ada perlu apa-apa tapi ya gimana lagi kita lanjutin perjalanan ini dengan ikhlas ya gak apa-apa intinya kita lanjutin perjalanan ini ke arah Dieng kita belok kanan dulu ke arah Dieng nambah waktu setengah jam estimasi Google Maps setengah jam lagi ke arah Dieng bolak-balik jadi satu jam lagi sekarang jam 12 selewat 3 menit ini pertigaan Wanayasa ke arah Petung Riono ada Pertasop ini ada Pertasop yang mau nyari BBM ada Pertasop Pertamina juga tapi isinya cuma Pertamax yaudah kita lanjutin ke arah Dieng ya jadi sekedar informasi aja kita ke Dieng itu bukan mau ke mana-mana gak ada tujuan pasti gak ada tujuan mau ke wisatanya juga jadi kalau misalkan ada yang ngomong nanti di kolom komentar kesini gak kesitu gak wah tanggung sayang gak kesini saya gak kesitu ya maaf aja waktunya gak sempet waktunya gak dapet nah kita mau ke Dieng mau nunjukin jalur aja jalur ke arah Dieng yang dari perempatan buntu tadi dari arah Banyumas perempatan buntu ke arah Dieng ya sebenernya sih ke arah sini udah langsung lurus sampai ke Dieng tapi ya kita jelasin lebih detail lagi biar lebih enak aja biar videonya itu gak nanggung biar yang nonton itu plong udah nyampe Dieng di Dieng ya gak ngapa-ngapain cuma mau sholat habis itu makan siang makan mie ongklok yaudah pulang lagi ke arah Bekasi lewat jalur ini lagi ke pertigaan barusan ke arah Petung Kriono yaudah lanjut lagi ya ini kita cut dulu videonya nanti kita lanjutin kalau udah mau mendekati kalau udah mendekati ke arah Dieng kalau udah sampai di Batur ntar nah kita lanjutin lagi nih tuh ini pemandangnya bener-bener indah banget khas daerah pegunungan daerah Dieng jalannya emang begini gak lewat Batur gak lewat Monosobo ya khas banget udah mau deketin Dieng itu kayak gini emang di daerah Kejajar udah masuk di Kejajar sebelum sampai Desa Dieng itu begini pemandangannya sama kalau yang ini akses dari Batur ya dari Batur Banjar Negara Kabupaten Banjar Negara nah di depan itu jalannya nanjak ke lo kanan langsung nanjak lumayan tercel tadi dari bukit sebelahnya itu kelihatan jalannya ini emang kalau siang jalannya cerah terang ya karena siang tapi kalau malam ya pastinya gelap banget disini gak ada penerangan selain lampunya masing-masing selain lampu mobil masing-masing gak ada penerangan tapi aman-aman aja kok waktu itu kita lewat sini jam 2 malam sampai di yang jam setengah 3 aman-aman aja ini papasan masih bisa ini juga posisinya papasan agak lambat yang ngikutin yang di depan itu depan lambat ya jadinya ikut-ikutan lambat pakai gigi 1 gigi metric tapi bisa dipindah ke manual sienta transmisinya triptonik untuk konsumsi BBM ini berkurang lagi jadi 9,1 km per liter soalnya kan emang tadi ngelewatin tanjakan terus dari daerah apa tadi ya sebelum Karangkobar masuk Karangkobar terus sampai ke Wanayasa ini emang jalannya nanjak terus apalagi sampai ke Mbatur sampai ke Dieng ini nanjak juga nanjak terus dari tadi jadi konsumsi BBM berkurang lagi nih yang tadinya itu 12,5 berkurang jadi 10 jadi 11 jadi 10 sekarang 9 bisa jadi berkurang lagi ini karena emang lewatin jalan-jalan yang agak terjal ya tanjakannya ya bukan agak emang lumayan terjal emang udah gitu gak habis-habis nanjak terus dari tadi wah pegunungannya itu ada pegunungan ada bukit apa yang namanya ya oh apa itu gunung Bisma ya kali ya ya mungkin ada yang tahu bisa diisi di kolom komentar kalau untuk jalannya sih kita tahu kalau untuk jalannya kita tahu cuman kalau untuk di sekitarnya ini ada apa ada ini ada itu kadang kurang begitu tahu persis ya mungkin ada yang bisa bantu jawab itu di depan itu ada bukit apa yang pemandangannya bagus banget diselimutin kabut depan di puncaknya kita pernah juga ke arah bukit Sikunir ke arah apa itu namanya Curug Sikarim wah itu bagus banget air terjun di atas awan itu mantep deh kalau Dieng itu gak perlu diragukan lagi keindahan alamnya pokoknya mantep lah Dieng batang Dieng lurus batang belok kiri wah ini pertigaan itu barusan itu pertigaan yang ke arah batang lewatnya lewat jalur bandar lewat kecamatan bandar bukan yang jalur bawang kalau yang jalur bawang kan di depan sana lewat kolam renang Dekianu naik ke arah si gemplong jalur tol di atas awan bukan jalan tol sebenarnya sebutanya tol di atas awan kalau yang barusan itu yang ke arah bandar sama-sama ke pantura ke arah batang juga ini udah sampai di kecamatan batur barusan polsek batur depan itu ntar ngelewatin di pasar batur nah biasanya kan rawan macet ya pasar batur itu rawan macet itu tapi mudah-mudahan ntar lancar lah mudah-mudahan aja bismillah aja ada pertigaan yang agak rancu ya pertigaan yang mana ya pokoknya pertigaan yang harusnya belok kanan tapi jalannya lurus agak rancu barusan itu jalan alternatif kalau misalkan mau ngindarin pasar batur itu lewat pertigaan yang barusan bisa itu pernah kita lewat situ juga pas lagi pasar baturnya itu macet parah kita lewat jalan yang barusan yang pertigaan barusan sebelah kiri SMA negeri 1 batur sebelah kanan nah ini alhamdulillah lancar ini di baturnya di pasar batur ini kalau pas lagi macet nih aduh parah ini kalau pas lagi macet namanya juga pasar tapi kan ini udah jam 12 siang waktunya orang pada pulang pada istirahat nah itu dia pasarnya nah ini walaupun lancar tapi kelihatan ya rame banget ya ini pasar batur rame kanan kiri banyak aktivitas warga pada berjualan ya namanya juga pasar yang sebelah kiri ini ada bukit yang tadi kita bilang bukit yang bagus yang di puncaknya ada kabut itu sebelah kiri bukan gunung Bisma kayaknya orang udah masih di batur kok kalau Bisma kan ada di dieng udah nyampe di diengnya yang sedeketnya curug si karim nah itu gunung Bisma nah yang sebelah ini sebelah kiri ini gunung apa ya pokoknya kalau ada yang tau bisa diisi di kolom komentar itu namanya gunung apa di sebelah utaranya pasar batur tadi kelihatan tadi sekarang gak kelihatan nah ini dia nih ini kalau misalkan pas lagi macet diarahin ke belok kiri ke sebelah kiri dari depan sana ke sebelah kiri ini pertigaan ngindarin pasar batur kalau pas lagi macet ketemunya tadi yang pertigaan yang tadi kita bilang tadi tembusnya situ cuma kelompatin pasar baturnya aja kok tapi lumayan bisa ngindarin macet nah itu depan ada pertigaan yang agak rancu ya jalannya lurus seolah-olah lurus kita ini disini belok kanan desa sumber kecamatan batur dusun serang nah ini kita belok kanan tapi seolah-olah jalannya itu lurus ya kanannya gak begitu kelihatan waktu itu di perjalanan sebelumnya yang kita lewat sini malam-malam jam 3 malam setengah 3 udah hampir lurus pas lagi sampai di gapuranya baru ngeh loh ini memang salah ini belok kanan ini wah pemandangan daerah batur ini bener-bener luar biasa sebelah kiri ini bukit nah ini bukit bukit yang udah mulai berkabut ya atasnya udah gak kelihatan karena berkabut ini di daerah batur tapi belum sampai di desa dieng ini depan ada pertigaan tuh sumur jala tunda kawah candra di muka telaga dringo belok kiri kawah candra di muka itu tempat dulu gatot kaca ya kalau gak salah yang tau cerita tentang pewayangan waktu itu ada gatot kaca yang otot kawat balung mesi mandi di kawah candra di muka ya barusan sebelah kiri belok kiri tapi ya kita lagi-lagi kita sebutin kita gak mampir-mampir ya ini sebenernya ke dieng itu juga tanpa tujuan cuman pengen ngelekapin video aja biar videonya itu lengkap sampai dieng ntar pulangnya ya balik lagi kesini lagi sampai di pertigaan wanayasa yang ke arah petung kriyono nah nanti kita ke situ belok kanan ke arah petung kriyono menuju ke pantura pekalongan lanjut ke bekasi lewat tol wah itu bukitnya semakin tebal untuk suhu udara sekarang 25 derajat celsius walaupun ini dieng tapi kan ini siang-siang jadi ya gak diingin cenderung panas lah ya 25 derajat kok tapi walaupun panas cuman hawa sejuknya itu tetap berasa kalau di dieng itu walaupun panas tapi tetap berasa hawa-hawa sejuk itu tetap berasa panasnya itu panas sejuk enak aduh nih dari tadi di bawah di belakang mobil ini terus mau nyalip agak susah soalnya depannya lagi itu pelan ya ini jadi pemandangannya dari tadi agak ketutup sama mobil makanya gak dinyalain kameranya biarin aja deh biar kelihatan oh di depan itu awannya kelihatan bagus ya di depan itu ada kabut jadi mudah-mudahan nanti pas di atas itu posisinya ada posisi pemandangan di atas awan mudah-mudahan nanti kita liatin lagi tuh kan kalau di belakang mobil begini nih jadinya nih ini kenapa sih kayaknya dia telat oper gigi aduh jadi kagok ini jadi ngerim barusan pakai gigi satu ini ya masih kuat sih masih kuat-kuat aja cuman tadi harusnya bisa langsam lanjut terus ke depan aman aman terkendali tanpa hambatan aduh jadi agak berat dua tiga udah metik aja lah nah itu tadi yang kita bilang pas mudah-mudahan di atas kelihatan pemandangan di atas awan wah cakep belok kiri wah di depan itu masih nanjak terus wah ini udah mau sampai dia ini udah tanjakan begini nih wah iya inget nih ini pemandangan belakang bagus banget pokoknya ntar kalau kalian pengen lihat pemandangan yang ada di belakang ini tunggu video kita berikutnya pemandangan di belakang ini perjalanan baliknya nanti baliknya kita lewat sini lagi aduh penggerak roda depan kita juga pakai berjalanan kelihatan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau misalkan jalan normal lanjut terus tanpa berhenti aman-aman aja barusan Lakti itu yang lewat sini malam-malam itu berlima Ini sendirian Masih nanjak terus Mungkin kedengeran agak meraung ya Waduh gigi 2 deh Gigi 1 agak meraung Barusan tanjakannya emang lumayan terjal barusan Wah ini pemandangan sebelah kiri Di belakang itu bagus banget Nanti kita liatin di video berikutnya Sengaja kita gak ngeliatin sekarang Biar kalian penasaran nonton video berikutnya Berikutnya kita lewat sini lagi perjalanan pulangnya Perjalanan pulang ke Bekasi Lewat sini nanti lanjut ke arah Petung Riono Masuk tolnya di Pekalongan Gigi 1 ini ngomong mulu jadi gak meratin gigi Wah itu Pemandangan sebelah kanan sekarang Sebelah kanan bagus banget Pemandangan di atas awan Di sebelah kanan itu ada awan di bawah Makanya gak salah kalau misalkan disebut dieng negeri di atas awan Emang gak selalu ada awan di bawah Tapi sesekali Sesekali waktu Ada posisi di atas awan Gak semua dieng Tapi ya ada satu-satu titik Ada posisi di atas awan Sekarang ke gigi D lagi Kegi Matic Ini sebenarnya di belakang mobil Terios itu agak rancu Eh ras ya Di belakang mobil Rush itu agak rancu Ini pas lagi kita pengen jalan Dianya nanjak malah berhenti di tengah tanjakan Kayaknya agak telat Ini midah giginya Agak dijauhin Malah sekarang pelan tuh Nah ini nanjak lagi Kalau dari segi tanjakan Jalan utamanya dieng itu kan bisa dari Mbatur Atau dari Wonosobo Kejajar ya Kalau yang dari Mbatur Sama dari Wonosobo itu Untuk jalurnya Tanjakannya lebih ekstriman yang dari Mbatur Untuk jalannya juga lebih Gede yang diakses Wonosobo Jadi jalur terenak Ternyaman Tanjakan Ter Terramah tanjakan Yang ke arah dieng itu Ya lewat Wonosobo Dari manapun tujuan kalian Kalau pengen ke arah dieng Yang jalannya gak terlalu nanjak Jalannya lebih enak Ya ke arah Wonosobo aja dulu Dari Wonosobo baru naik ke arah dieng Waduh di depan ada truk gede ya Ini kayak gini Agak repot ini Kalau kayak gini Telah gamar dada Barusan belok kanan Wisata telah gamar dada Cuman mungkin agak terlambat ya Barusan nyalain kameranya Ini apa yang bunyi ya Kok jadi bunyi kerengkat-kerengkit Sejuk banget ini Sekarang suhu udara turun jadi 24 derajat celcius Semakin naik ke arah dieng Semakin adem Ini walaupun di luar panas Patah harinya ngacungman Hawanya tetap adem Adem hawa dieng Wow ini sebelah kiri Ini lapangan Lapangan langsung dari samping lapangan Itu bagus banget Lapangan di atas awan Bisa dibilang lapangan di atas awan Mungkin lapangannya disewain Buat camping ground Itu juga laku Sebenernya Pert Pertahum Sama Pertahum Sama Merasa Aduh Ini truk depan ini agak susah nih Wah di depan itu kelihatan awan ya Enggak sia-sia Di depan itu pemandangan di atas awan Lagi-lagi kita sampein ke dieng Kita sampe di dieng Bikin video pemandangan di atas awan Waktu itu kan pernah juga ya Bikin video jalur mudik Wah ini belok kiri nih ke arah jalur bawang Belok kiri ini kalah jalur bawang Yang tol di atas awan Sebelah kiri kita ada di atas Sebelah kiri itu awan Di bawah itu ada awan Mirip-mirip di atas awan ya Itu dia Di atas awan Sebelah kiri ini Wisata ke arah Bukit Sipandu Wisata perbukitan Pemandangan alam perbukitan di daerah dieng Ada SBBU ini di daerah Mbatur Ada SBBU Ini SBBU yang paling atasnya di dieng ya SBBU di daerah Mbatur Jadi di depan itu udah mau sampe di Tugu Selamat Datang Dieng Nah ini masuk ke arah Candi Arjuna Ini masuk ke arah Candi Arjuna Rame ya Sekarang jam 12.46 Sesuai sama estimasi Google Map Museum Kailasa Komplek Candi Komplek Candi Dima Kawah Sikidang Dan lain-lain Itu dia pertigaan yang ke arah Kawah Sikidang Di video ini kita mau lanjutin sampe ke Itu Tugu Selamat Datang Dieng Biar plong Biar keliatan Ini loh Dieng Biar keliatan Itu Tugu Selamat Datang Dieng Di depan itu sekarang jam 12.47 Nah ini sebenernya udah sampe di Dieng Sebenernya udah sampe desa Dieng Gulon Itu tulisannya di sebelah kiri BNI Dieng Di depan itu ada Tugu Selamat Datang Dieng Kita mau mampir disana Mau nutup videonya disitu Nah mau sholat juga Sholat uhur Mau makan mie ongklok Kedai ongklok Nah disini emang yang ciri khas Daerah Dieng Itu kalau untuk kuliner Makanan itu mie ongklok Tapi kalau untuk Oleh-oleh Itu ada karika Tulisannya carica Nah ini lewat sini juga bisa Ke bukit sekuter Pokoknya banyak banget deh Akses ke bukit sekuter Tapi ya begitu Jalannya Nanjaknya Itu gak Gak karuan Apalagi kalau malem-malem Mantap deh pokoknya Nah itu Perbatasan Banjarnegara ya Depan itu perbatasan Kabupaten Banjarnegara Sama Kabupaten Wonosobo Jadi kalau sekarang ini Sekarang posisi kita Itu ada di Kabupaten Banjarnegara Kecamatannya itu Kecamatan Batur Desanya Desa Diengkulon Ini Desa Diengkulon Kecamatannya Batur Kabupatennya Banjarnegara Nah di depan Kita masuk ke arah Kabupaten Wonosobo Nah ini Wonosobo Desanya sama Desa Dieng Kecamatannya Kejajar Kabupatennya Wonosobo Puskesmas Kejajar Kabupaten Wonosobo Tuh kan Ini udah Wonosobo ini Jadi kalau dibilang Dieng itu ada di Banjarnegara Apa Wonosobo ya Dua-duanya Kalau yang Wonosobo itu Desa Dieng Kalau yang Banjarnegara itu Desa Dieng Kulon Rest area Dieng Wah ini rame banget tapi Welcome to Dieng Nah ini dia Tugu selamat datang Dieng Kita udah sampai sini Perjalanan dari Perempatan Buntu Banyumas Sekarang jam 12 Lewat 52 Perjalanan tanggal 19 Desember 2021 Dari Perempatan Buntu Tadi sekitar Jam 9 ya Suhu udara 22 derajat Estimasi Konsumsi BBMnya 8,7 km per liter Tapi lewat tanjakan Lumayan terjal ya Tadi ya Untuk pertigaan di depan ini Yang lurus itu Ke arah Bukit Sikunir Ke arah Curug Sikarim Belok kiri ini Ke arah Wonosobo Intinya kita mau balik arah ya Ini kita mau balik arah Mau ke arah Mbak Tur lagi Untuk video berikutnya Kita mau ke arah Pantura Mau pulang ke Bekasi Lewat Petung Kriono Yang mau nonton video kita berikutnya Jalur Dieng Sampai ke Pantura Pekalongan Via Petung Kriono Jangan lupa Tonton video kita berikutnya Di channel Go24 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih